Perkumpulan pemuda Tabalong Kreatif membagikan 1.200 nasi kotak pada masyarakat Makanan ini dibagikan pada pengguna jalan di sekitaran Lampu Merah, Masjid, dan Musola Selain untuk mencari berkah di bulan Ramadan, bagi-bagi makanan ini salah satunya untuk meringankan beban sesama muslim dalam menjalankan ibadah puasa Perkumpulan yang diketuai oleh Hilman ini mengaku mendapatkan dana bantuan dari sejumlah dermawan dan beberapa perusahaan di Tabalong Yang kemudian dibagikan kepada masyarakat dalam bentuk makanan Ini ada yang sebagian dari para perusahaan dan sebagian juga ada dari masyarakat Jadi total dari semua depan dari perusahaan atau dari masyarakat juga itu berjumlah 14 jutaan Terus yang jumlah yang dibagikan itu berapa? Yang nasi kotak yang jumlah kita bagikan itu berjumlah 1.200 Yang di masjid, ada pun yang di Musola, ada pun yang di jalan Berbeda dari tahun ini, di tahun sebelumnya perkumpulan ini membagikan takjil kepada masyarakat Keter ini sendiri dijadikan agenda rutin tahunan yang telah dilaksanakan selama 2 tahun terakhir Muhammad Aditya di Vita Balong melaporkan